Nah kalau di Yahudi tuh, prosesi convertnya tuh gimana? Yang jelas yang pertama, ditolak dulu kan? Sebanyak tiga kali, dan tiga kali itu... Tiga kali, ini serius? Tiga kali. Dia tidak open recruitment. Juga beda ya sama saudara-saudaranya. Kalau kita kan info locker. Wedding list juga kita sikat. Apa contoh tafsir yang biasanya di antara sesama penganut Yahudi pun ini jadi perdebatan. Saya kan juga sering datang tuh ada yang pengen convert, misalnya Whatsapp. Saya blok. Ngarik. Oh ini asal-muasal, makanya Yahudi sombong ya? Dari dulu ghosting mereka. Karena emang susah juga sih. Maksudnya masuk ke agama Yahudi, setelah masuk terus ada tanggung jawab yang besar. Lo punya special invitation untuk pindah ke Yerusalem sana dong? Lo bisa jadi citizen sana dong sebenarnya? Bisa, bisa. Orang yang beragama Yahudi tuh bisa. Cuma kan tetep biaya hidupnya sendiri. Hehehe. Hei, kuadruksidi bentar. Gak apa-apa ya? Gimana kabar lo? Gak beneran. Gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini, lo masih belum menemukan tempat aman. Dimana lo bisa menjadi diri lo sendiri. Dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lo. Karena itu... Hai, gue Brian. Dan welcome to Our Safe Space. Tempat aman dimana kita bakal ngobrol hati ke hati. Ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman. Dengan satu tujuan. Agar lo selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lo. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya. Dan share ke semua temen-temen kamu. Well, tanpa malah lagi. Enjoy! What's up guys? Welcome back to another episode of Safe Space. Space tempat aman untuk bisa membahas iman, perjalanan iman apapun. Dan kebetulan hari ini, ya gak guys? Kita kedatangan seseorang dengan background iman yang... Kepercayaan lah ya. Kepercayaan. Yang cukup rare ya. Rare. Sangat rare kalau di Indonesia. Kalau Pokemon tuh lo gak main 10 jam baru bisa ketemu satu nih. Ini epic find. Kalau gue personally sangat suka memperkenalkan beliau nih sebagai the OG of Abrahamic religion. The OG, the original. Apakah karena mau belakangnya ada Abraham juga? Enggak juga. Tapi dari variasi Abrahamic religion, ini yang secara sejarah paling tidak tercatat. Oke. Awal-awal. Oke. Ini dia ada Ezra. Ezra! Abraham! Gila namanya. Namanya Yahudi banget ya. Walaupun mungkin dalam sekali liat orang gak ada yang... Ini kayaknya bukan Yahudi nih. Di bayangan gue mungkin yang ngeliatnya Yahudi tuh kayaknya lebih fisiknya. Secara fisik. Tapi disini kayaknya gak ada yang nyangka juga kan. Gak ada. Penampilan menipu. Tapi lo lebih senang disebut sebagai apa nih? Lo kan kita tahu bahwa... Atau mungkin teman-teman belum tahu Ezra ini adalah penganut agama Yahudi. Apakah itu termes yang cocok? Kita mulai dari situ aja nih. Ya. Ya sih. Kalau diperkenalkan diri ya sebagai... Bisa biasanya di penganut agama Yahudi dan keturunan juga. Biasanya paling senang disebut dua itu aja. Oke. Berarti lo bukan cuman penganut tapi lo punya darah Yahudi juga ya? Kalau boleh tahu dari keluarga ayah atau dari keluarga ibu? Dari keluarga ayah. Dari nenek. Nenek orang Yahudi Belanda imigran. Dari Belanda waktu... Ya zaman penjajahan sih. Oke. Tapi warga negara? Indonesia. Warga negara Indonesia. Menarik banget. Orang Yahudi. Tapi warga negaranya Indonesia. Oke ini kan yang kenal lo nih. Lo bisa ketemu di mana nih? Awalnya. Jadi ceritanya Habib Jafar lagi bikin konten sama Ezra. Terus gue dari dulu udah tahu memang ada komunitas Yahudi di... Di Manado kalau gue gak salah ya. Itu udah sempat ada. Cuman gue gak pernah bisa menemukan... Apa mungkin gue juga kurang giat mencari kali ya? Gue gak bisa nemuin sosmed yang bisa dihubungin untuk ngobrol. Oke. Kebetulan waktu itu dia... Kalau gak salah di postingannya Habib Jafar gue lupa. Pokoknya gue ngeliat ada IG-nya dia. Terus langsung gue DM. Oke. Langsung gue DM. Lo orang Yahudi gue. Kalau gak salah gitu deh DMnya gue langsung turpoin aja. Mau jawaban yang... Gue gak lo jujur-jur aja. Jujur-jujur. Gue lupa. Waktu cosplay aja di Imam Kayafas. Itu dia. Betul. Gitu gue cosplay jadi Imam Kayafas. Terus tiba-tiba kalau gak salah lo komen atau gimana gitu. Gue lupa. Terus akhirnya dari situ kita ngobrol. Iya, iya, iya. Karena apa? Nyenangkan aja. Karena kan ada penganut agama Yahudi di Indonesia tuh sesuatu yang kayaknya tidak terpikirkan oleh mayoritas orang. Iya, betul. Iya dong. Jadi lo dari kecil Yahudi kah? Oh enggak. Gak apa-apa cerita aja kali disini. Iya, gak apa-apa. Jadi ya keluarga muslim. Ibu saya muslim, papa muslim. Ibu saya orang Cerbon asli. Oh. Opa, oma orang Kraton. Iya. Orang Kraton Cerbon. Iya, iya. Sedangkan dari papa saya, oma saya orang Yahudi Belanda. Opa saya orang Ambon. Orang Ambon. Marga ya Pati. Oh. Jadi memang mereka nikah. Agamanya Islam tapi dari kecil kita, ya mungkin sekuler ya. Iya. Kalau kita hampir gak pernah bahas agama sama sekali. Jadi ya semakin disini makin diberi kesempatan untuk belajar agama-agama lain, ya akhirnya memutuskan untuk setelah tahu ya, setelah tahu ternyata. Oh nenek saya orang Yahudi. Oh nenek saya punya sejarah yang panjang keluarganya. Baru dari situ saya mulai tertarik, mulai belajar. Quick question. Dari semua kepercayaan dan aliran yang bisa lo pilih, bahkan lo bisa memilih untuk netral kan, seperti saya. Tapi dari semua pilihan itu kenapa jatuh ke Judaism atau ke Yahudi? Maksud gue, it's very unlikely choices gitu. Buat gue secara personal. Itu ceritanya gimana gitu. Maksud gue kan kita pasti udah sering dengar ada orang yang misalnya convert ke Kristen atau convert ke Islam. Itu kita bisa cari dimana-mana gitu. Tapi Yahudi, it's a very-very... Bahkan kok bisa terbersit gitu. Itu gimana ceritanya? Awalnya triggernya dari mana? Men. Gimana sih? Memang karena itu sih. Karena ngerasa bahwa, ya ini keluarga gue itu neneknya punya sejarah yang panjang loh. Punya sejarah yang luar biasa di agama-agama. Bahkan di Kristen dan di Islam pun, sejarah bangsa nenek saya itu sangat luar biasa. Kenapa saya nggak coba belajar gitu? Kenapa nggak coba saya teruskan gitu? Berarti triggernya pada saat tahu Oma adalah orang... Orang Yahudi. Di umur berapa waktu itu lu tahu? Sekitaran SMP sih. Itu sesuatu yang wow gitu nggak? Itu gue penasaran sih. Gue ternyata gitu loh. Awalnya nggak. Awalnya biasa aja gitu kan. Awalnya biasa aja. Oke. Cuma karena itu tadi, karena keluarga itu membiarkan saya untuk belajar banyak hal. Dari SMP itu ya udah mulai belajar agama-agama lain dulu nih sebelumnya nih. Oke. Sekolah-sekolah katolik kan kebetulan. Jadi belajar katolik. Terus pernah juga adalah masa-masanya ke gereja karismatik. Oke. Berangkat tuh ke gereja beneran. Terus ke Wihara juga pernah. Oke. Berarti cukup berpetualang. Cukup berpetualang. Sampai akhirnya dulu juga belajar-belajar New Age Movement. Kalau pernah denger Osho, Bahwa Desnes, Jiddu Krishnamurti. Saya juga belajar itu. Akhirnya bingung sendiri kan. Mirip-mirip oh lu cok. Akhirnya bingung. Iya, iya, iya. Karena kok nyari Tuhan kok jauh banget keluar gitu ya. Iya. Sampai akhirnya, yaudah akhirnya coba. Sempat juga, gak mempraktekan apapun tuh sempat juga. Oke, berarti fasenya panjang juga ya. Panjang, cukup panjang. Sampai akhirnya, ya itu akhirnya tahu. Bukan tahu sih, ingat. Oh nenek tuh orang Yahudi itu. Dan saya gak pernah belajar itu. Oke, jadi lu keluar-keluar-keluar-keluar padahal di lineage lu juga. Ada. Saya keturunan Raja Daud. Kenapa saya tidak cari tahu? Saya mengalahkan gue lihat. Apa yang ditemukan? Akhirnya. Ya udah, akhirnya dari situ mulai belajar. Ngobrol-ngobrol kan sama ayah. Ya ayah kan orangnya sekuler juga kan. Jadi diketawain. Lu mau ngapain jadi orang Yahudi di Indonesia gitu. Tapi untungnya sangat-sangat dipermudah gitu. Ketemu beberapa rabi. Banyak rabi ke Indonesia semenjak itu. Jadi, ya gak tahu ya. Mungkin di perempuan juga. Karena saya bisa belajar, bisa belajar, bisa belajar. Akhirnya convert. Jadilah sekarang. Umur berapa waktu itu lu mulai mempelajari itu semua? Dari SMA convert kelas 3 SMA. 3 SMA? SMA. Gila banget ya. Banyak kan 3 SMA sedang tidak memikirkan agama. 3 SMA. 3 SMA. Bahkan merusak agama. 3 SMA lagi berpikir hal yang lain. Ini kan gue gak ngerti nih. Kalau misalnya di Kristen kan convert itu ada baktis. Atau di Muslim mengucapkan kalimat sahadat. Kalau di Yahudi itu prosesi convertnya itu gimana? Yang jelas yang pertama ditolak dulu kan. Oke oke. Ditolak dulu. Itu penolakan itu salah satu prosesnya sebenarnya. Oh I see. Gue tahu yang kayak di film-film kalau mau jadi masuk ke perguruan kung fu gitu kan. Ditolak disuruh berlutut. Di depan pintu ditutup. Hujan-hujanan. Berhari-hari dilihat keteguhan hatinya. Betul. Sebanyak 3 kali. Dan 3 kali itu. 3 kali? Ini serius 3 kali? 3 kali. Dan dari jarak penolakan pertama dan kedua itu gak ada jarak waktunya. Jadi bisa kapan aja. Bisa setahun, bisa dua tahun. Dan itu 3 kali. Yang baper susah masuk berarti. Relate sama teman-teman HKBP Cilegon. Sorry, ini juga mungkin akan nanti menarik juga. Menarik banget ya. Ini awal-awal ini menarik kita bahas. Jadi reaksi lu waktu pertama kali ditolak? Nah, kebetulan gak ditolak. Karena memang ada keturunan. Oke. Jadi yang ditolak itu biasanya orang-orang gak punya keturunan. Makanya akhirnya ada kesalahpahaman. Orang bilang orang gak bisa masuk ke agama Yahudi. Bisa, sebenarnya bisa. Contohnya misalnya di Alkitab kan ada Ruth. Itu kan bukan orang Israel. Betul, betul. Nabi Obadiah. Nabi Obadiah orang Edom. Dia bahkan jadi nabi, nabinya ban Israel. Dan bisa, bisa. Iya, iya, iya. Setelah, ya tadi. Istilahnya proselit ya. Ada orang-orang Israel yang diproselit gitu. Yang bukan. Setelah penolakan, nanti ada belajar dulu proses belajar. Proses belajar selama, biasa setahun dua tahun. Setahun dua tahun itu harus benar-benar dilihat. Apakah selama setahun dua tahun itu dia benar-benar mempraktekan. Menjalankan hari sabat dengan benar. Baru setelah dua tahun itu, nanti menghadap ada namanya Beddin. Beddin itu hakim-hakim. Isinya tiga orang. Tiga orang rabi. Dan itu kita akan diwawancara. Oke. Diwawancara, ditanya-tanya hal-hal basic tentang Yahudi. Dan kembali lagi, kamu yakin gak untuk jadi Yahudi? Karena setelah kamu ditantang lagi. Karena kalau misalnya kamu udah jadi, udah convert ya, kamu akan jadi Yahudi terus selamanya. Bagaimanapun. Kamu mau balik ke agama yang lama, kamu akan tetap disebut sebagai orang Yahudi. Karena kamu sudah masuk, jadi bangsa Israel. Nah setelah, misalnya oke akhirnya diterima. Kalau yang belum sunat, disunat. Yang laki-laki. Kalau yang udah, yang gak udah disunat lagi. Lalu setelah itu ada namanya proses mikveh. Mikveh itu masuk ke air. Kalau di Kristen-nya kayak Baptis. Oh, menarik. Jadi kemungkinan ya, kemungkinan tradisi Baptis dalam Kristen itu ya tradisi mikveh. Karena kan Yohanes membaptis itu kan melakukan Baptis di Jordan. Ya itu salah satu tradisi Yahudi kan sebenarnya. Dan menurut gue, kalaupun memang benar, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena memang korna Kristen-nya ya dari Yahudi juga memang. Betul. Bahkan nabi-nabi early prophet dari Bible itu sendiri kan memang orang Israel kan. Semua ya. Musa, you name it, Harun, dan yang lain-lain gitu. Nah tapi menarik juga ya, berarti saat kita berbicara tentang Yahudi nih. What is the difference between Yahudi ras dan Yahudi kepercayaan? Karena kayaknya buat beberapa orang ini sesuatu yang menyatu gitu. Ya benar. Kayaknya bahkan teman-teman juga kayaknya gak semuanya paham gitu. Ada kepikiran kali bas lo ngomong. Nah ini juga banyak sekali sih. Setiap rabi juga punya pendapat yang beda-beda. Ada yang bilang kalau keturunan Yahudi tapi gak menjalankan agama Yahudi ya gak bisa disebut Yahudi. Ada yang bilang dia keturunan Yahudi tapi gak mempraktekan ya dia tetap Yahudi. Jadi memang tergantung mau pake definisi yang mana nih. Tapi memang umumnya ya secara garis besar bahwa agama Yahudi itu memang biasanya hanya dianut oleh keturunan Yahudi aja. Dia tidak open recruitment. Makanya tetep dikit kan. Kita juga beda ya sama saudara-saudaranya. Kalau kita kan info locker. Wedding list juga kita sikat. Dari agama Abrahamic, dari tiga agama Abrahamic, agama Samawi kan ada tiga teman-teman ya. Gue refresh your memory aja. Agama Samawi itu ada tiga. Ini agama Samawi ini gue dari perspektif gue ya. Agama Samawi itu sebenarnya definisinya agama langit. Tapi ini proklaimnya mereka bilang agama langit gitu. Nah dari tiga ini yang paling gentol buka open recruitment tuh biasanya Kristen dan Islam. Dan itu udah rasanya, bukan rasanya umum lah kayaknya udah semuanya juga tau lah ya. Kayak yang satu masuk ini menjadi sebuah berita hot, terus yang ini keluar dari sini. Tapi kayaknya Yahudi ini sendiri memang mereka sangat-sangat bahkan dipersulit ya. Ya dipersulit. Karena buat-buat apa aja tuh banyak-banyak. Dan karena kita lebih fokus orang-orang yang memang bener ingin menjalankan Taurat gitu. Bukan kita banyak-banyakan orang gitu. Buat-buat apa juga. Bahkan di beberapa komunitas Yahudi, misalnya komunitas Yahudi Syria, komunitas Yahudi Syria bahkan tidak menerima convert. Jadi mereka hanya menerima keturunan. Wow. Menikah pun mereka gak boleh sama yang convert. Saking tertutupnya mereka itu. Yang convert aja misalnya secara hukum Yahudi sah gitu ya. Tapi sama mereka ditolak. Karena memang itu, kita memang lebih fokus pada keturunannya aja. Oke berarti coba biar kita perjelas dulu. Berarti ada orang Yahudi yang agamanya bukan Yahudi? Ada? Ada banyak. Oke. Tapi ada juga orang Yahudi yang agamanya Yahudi juga ya. Tapi kulturnya Yahudi dan kepercayaan agamanya Yahudi ini satu kesatuan atau bisa gak kita bukan, misalnya kita keturunan Yahudi, tapi kita bukan agama Yahudi, merayakan kulturnya orang Yahudi itu bisa gak? Bisa, bisa. Dan itu sebenarnya mayoritas seperti itu. Oke. Hanya-hanya menganggap bahwa praktek kalau bagi orang yang religius itu sebagai praktek keagamaan, tapi bagi orang-orang ini ya ini tradisi kultur aja, hanya sebagai kultur aja. Kayak misalnya di Amerika itu kan Hanukkah itu bagi orang Yahudi kan hanya tradisi. Tapi bagi orang Yahudi yang religius itu tradisi keagamaan. Oke. Hanya-hanya kultur, hanya kebetulan kebetulan natalnya orang Yahudi lah kalau di Amerika disebutnya gitu kan Hanukkah. Tapi bagi orang Yahudi yang religius itu keagamaan. Jadi tergantung kita mau menganggap itu apakah itu holy atau itu ya hanya tradisi aja sih. Dari 3 SMA sampai sekarang udah convert jadi penganut agama Yahudi. Sudah menyesal? Ya, karena berat. Jujur, karena berat. Kalau gue boleh tahu membernya ada berapa di Indonesia? Berapa ya? Yang pelatihnya berapa member? Tapi kalau gue rasa ya, di agama Kristen dan di agama Muslim pun Yahudi ini adalah anti-sosial-sosial klub memang. Bisa, bisa. Memang di Alkitab juga mereka. Belum tentu ketemu seumur hidup. Karena di Alkitab juga, sepemahaman gue dulu kan di perjanjian lama tuh Alkitab tuh bahas tentang ya orang Israel kan. Orang Farisi lagi. Orang Farisi. Kalau itu yang udah di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama tuh, mereka memang sangat-sangat terpisah dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Eksklusif. Sangat eksklusif. Kayak contoh, mereka harus berewokan, mereka harus rambutnya juga harus, pokoknya harus menyerupai singa kalau di Alkitab dikatakan gitu. Terus mereka juga harus disunat sebagai salah satu pembeda dengan bangsa-bangsa kanahan dan orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu. Ternyata memang keeksklusifan itu masih terus dijaga oleh kepercayaan Yahudi sampai sekarang. Mungkin satu-satunya bangsa yang dari satu keluarga, source-nya. Iya, betul. Satu-satunya yang dari satu keluarga lalu jadi satu bangsa. Ya kalau gue asumsikan kalau cerita tentang Abraham itu memang terjadi ya, siapa yang sangka kita ketemu cicitnya Abraham? Podcast ini loh, coba. Jadi dulur ribuan tahun yang lalu, ada Abraham, Ibrahim, or you name it, siapapun yang lo mau sebutnya. Dia ini punya anak, punya istri, yang sempat mau ini dia punya istri. Yang filmnya lagi viral ya, kagak boleh dilarang. Ya intinya, siapa yang menyangka keturunan Abraham ada di Green Lake loh. Duduk disini. Ibrahim, Abraham kagak kepikiran loh, kok nanti saya bakal ada di Green Lake? Enggak bakal, gila banget loh. Jauh banget loh. Jauh banget. Makanya, buat gue yang dibesarkan secara Kristen juga dan teman-teman bertemu orang Yahudi secara langsung, apalagi yang protectioner tuh mungkin sesuatu yang wow gitu. Iya. Buat gue, apalagi gue baru balik dari Israel kan, baru minggu lalu. Ngeliat teman-teman saudara yang Yahudi di sana dan beda sih potongannya ini ganteng banget gitu kan. Ezra, gue pertama kali tadi pas dateng kan kaget juga kayak, ekspektasi gue mungkin gara-gara baru dari sana itu mereka kan ada kebanyakan pake jas, jubah, hitam putih, dengan curl jambangnya. Jambangnya bagus banget loh. Gue yakin disana ada produk yang khusus kan. Dia tiap hari di, itu. Ini berjawa atau serius. Serius? Lebih bagus daripada cewek-cewek Indo nge-crawl. Tiap pagi mereka gitu. Itu part of the culture-nya ya? Iya, itu yang sering disalahpahami orang Yahudi terus seperti itu kan. Itu sebenernya hanya 5% dari seluruhan orang Yahudi di dunia sih. Dan itu sebenernya aliran, salah satu aliran Yahudi di Ortodoks. Yang berakar dari tradisi Yahudi Eropa Timur, khususnya Rusia, Polandia, dan Jerman. Dan itu sebenernya gak relate ya sama keluarga Yahudi saya. Soalnya keluarga Yahudi saya itu kan datang dari Spanyol. Orang Yahudi Sevardi. Yang dimana dulu keluarga leluhur. Iya. Tahun 1490 kan terus karena inkusisi Spanyol. Iya. Nah itulah akhirnya menyebar. Soalnya ada yang ke Belanda, ada yang ke Belanda ini nanti ada yang ke Indonesia. Oh. Jadi memang gak ada, secara tradisi dan kultur ya memang tidak ada hubungannya dengan yang topi. Oke. Topi Fedora aja sih itu memang, memang gak. Tapi secara praktik keagamaan, kami sama. Tradisional. Ritusnya sama, cara ibadahnya sama. Mungkin juga yang sedikit berbeda, cara menafsirkan Alkitabnya berbeda. Kami lebih-lebih progresif aja. Oke. Di aliran lo ya. Karena kenapa bisa seperti itu? Dulu kan orang-orang Yahudi Sevardi itu tumbuhnya di Spanyol. Ketika kemasan Islam. Ketika ilmu pengetahuan itu, disana sangat-sangat dipakai untuk menafsirkan teks-teks keagamaan. Oke. Dan itu yang masih kebawa sampai sekarang sama orang-orang Yahudi Sevardi. Oke. Jadi kami jauh mungkin bisa dibilang, bahkan di komunitas Yahudi di seluruh dunia, komunitas Yahudi Sevardi ini sering disebut sebagai komunitas yang paling rasional. Untuk cara menafsirkan Alkitab. Oke. Mungkin bedanya disitu juga salah satu perbedaan dengan teman-teman ortodoks yang koboi. Signifikan gak perbedaan tafsirannya? Cukup signifikan. Bahkan gini, Rabi-Rabi Sevardi itu selalu bilang, jika penafsiran Alkitab itu tidak sesuai dengan sains, harus ditafsirkan kembali. Oke. Ini cocok nih. Ini sama kayak kita yang sering dikitain sesat-sesat nih. Itu pernah ada konflik gak diantara dua orang yang menafsirkan dua hal yang berbeda ini? Entah di aliran yang sama atau cross? Kalau di aliran yang sama enggak ya. Karena memang kita sudah koridora seperti itu. Sains harus menjadi pembimbing kita dalam rata. Apa contoh tafsir yang biasanya diantara sesama penganut Yahudi pun ini jadi perdebatan lah? Contoh yang paling gampang ya, masalah Nabi Adam. Oke. Adam itu Nabi Muhammad Syirah pertama apa bukan? Bagi Yahudi Sevardi itu bukan. Oh iya? Bukan. Apa bisa terima member? Itu baru mulai loh. Itu baru mulai loh. Itu start banget loh, Adam. Iya, iya, iya. Oke, menarik. Jadi kalau menurut orang Yahudi pada umumnya seperti apa? Menurut Sevardi seperti apa? Kebanyakan orang kan nganggap Adam itu Nabi dan manusia pertama. Oke. Tapi bagi Sevardi ya itu Adam. Adam sendiri kan artinya manusia. Adam Harrison kalau dalam bahasa Ibrani. Adam manusia pertama. Yang dimaksud manusia pertama disini, manusia yang mencapai pencerahan sampai akhirnya manusia memiliki kesadaran yang seperti sekarang. Oke. Karena kita tidak bisa kan menolak bahwa manusia purba itu ada. Oke. Diberangkat dari fakta itu ya kan. Nggak mungkin Adam itu manusia. Berarti kalau di definisinya Sevardi, Adam ini adalah spesies homo-homo sapiens. Salah satunya homo sapiens yang sudah nyampe enlightenment yang akhirnya dia bisa aware dengan keadaannya gitu ya. Itu kontroversial kan di antara kalangan Yahudi itu sendiri? Sekarang sih sudah enggak ya. Oh iya? Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah biasa aja. Berarti agama Yahudi sendiri bisa koeksis dengan teori evolusi juga? Bisa. Bisa-bisa aja. Sangat-sangat bisa. Karena gini. Taurat itu kan ditulis dengan bahasa yang ambigu ya. Kitab suci itu bukan karya ilmiah. Tapi itu firman Tuhan yang bahasanya dimenggunakan bahasa yang ambigu. Dan manusia juga mengalami banyak perubahan. Perubahan iklim, perubahan pemerintahan. Banyak sekali perubahan. Dan keambiguan dalam bahasa Alkitab itu sebenarnya memungkinkan kita untuk terus menafsirkan. Oke. Ketika mengikuti jamas gitu. Jadi progresif gitu ya. Dia enggak markir di satu pemahaman. Bahkan enggak bisa kita menaruh tembok besar di agama itu enggak bisa. Jadi kalau di kita tuh bilangnya progresif. Christianity gitu kan. Ya, ya, ya. Menarik sekali. Cocok-cocok lu di sini. Dari semua aliran dapat yang tepat ya kita. Ada youth-nya. Ada youth-nya. Gimana ya? Apa ya padanan ya? Kalau di Kristen tuh ada dibagi segmen biasanya. Nah, usia emas, umum-umum apa-apa. Umum itu orang tua, pemuda, remaja. Ya di sinagoga tuh. Ya, di sinagoga tuh ada kayak yang anak-anak mudanya atau gimana. Di Indonesia aja kita ngomong. Enggak, saya sendiri. Kan yang muda ya. Eh, tadi belum dijawab. Berapa orang? Berapa orang minggu? Kalau di sana sekolah minggu. Ada berapa orang sih, Todd? Kayaknya estimate aja enggak usah akurat lah. Seratus lah. Seratus? Dari hampir 300 juta orang, seratus. Wow. Karena ya itu. Saya kan juga sering datang tuh ada yang pengen convert. Misalnya WhatsApp. Saya blog. Ngarik. Oh ini asal-muasal. Makanya Yahudi sombong ya. Dari dulu ghosting mereka. Emang sedikit itu. Iya, iya. Memang lo blog. Karena memang, kalau gue mau agak seriusin segmen tadi. Karena memang lo enggak punya kapabilitas untuk meng-convertkan orang. Harus rabi. Atau memang. Enggak semudah itu. Enggak semudah. Rabi di sinagoga itu. Kalau orang mau convert Yahudi di Indonesia. Itu pertama lewat saya dulu. Oh, I see. Iya, iya, iya. Jadi, ya salah satu tesnya itu saya blog. Kalau enggak baper. Kebanyakan, kebanyakan enggak balik. Bikin 3-4 akun lah. Itu langkah pertamanya. Betul. Dan kalau di blog, jangan langsung chat lagi. Kasih jendela. Jendela waktu. Nanti kegabung sama kelompok. Susah bro, orang Indo. Makanya enggak nama-nama jumlahnya di blog sekali. Baper. Udah lah, gue ke Islam atau Kristen. Kayaknya mereka juga. Numbers is not the things deh kayaknya. Body untuk orang Yahudi sendiri kayaknya. Karena memang susah juga sih. Maksudnya, masuk ke agama Yahudi. Setelah masuk terus. Ada tanggung jawab yang besar. Misalnya yang pertama. Misalnya yang dulu. Kan kebanyakan dengan teman-teman Kristen ya. Yang ke jadi Yahudi. Misalnya, dulu bisa makan babi. Karena udah enggak bisa. Oh iya, iya, iya. Kan enggak enak tuh. Saya aja sampai sekarang penasaran makan babi. Baru-baru aja. Dulu harusnya ke Kristen dulu. Baru. Plownya salah, tatanya. Urutannya salah. Enggak bisa makan lele lagi kan. Oh iya, ngomong tata cara makan. Kosher. Ada namanya kosher kalau gue enggak salah. Itu beda kan dengan halal kan. Iya. Jadi sebenarnya bahasanya kasher. Kasher bukan kasher. Kasher itu dialek orang-orang Yahudi Eropa. Oh iya, sorry. Oke, oke. Bahasa Ibran itu kasher. Kasher. Nama jenis dietnya itu kashrut. Kasher itu artinya layak. Jadi kalau makanan ini kasher. Jadi makanan ini layak untuk dimakan untuk orang Yahudi. Oke. Nah kasher ini beda sama halal. Baik cara penyajian, jenis makanannya sangat-sangat jauh berbeda. Salah satu yang bedanya signifikan apa? Selain babi. Babi kan memang kalau halal. Shifut yang tidak ada sirip dan sisi kita enggak boleh makan. Oh wow. Jadi kayak udang, kepiting itu kita enggak makan. Berarti ke bandar Jakarta Anda susah ya? Bernah. Makan shifut bandar Jakarta enggak susah dia. Berarti yang boleh ikan. 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 Lele kenapa enggak boleh? Udah selesai. Kan enggak ada sisiknya. Oh iya, gue enggak perlu tahu. Jadi ikan bersisik sudah? Sisik dan bersirip. Ikan normal aja. Ikan apa yang bersisik tapi tidak bersirip? Ada, ada. Ya itulah makanya susah jadi kasher. Oh gitu enggak boleh. Domba kambing. Dimakan cuma karena di Indonesia itu enggak ada yang memotong ya. Ya kita enggak bisa. Karena potongan muslim itu enggak kosher buat orang Yahudi. I see. Harus gimana? Idealnya harus gimana? Idealnya. Kalau berbicara ideal. Harus dipotong sama orang Yahudi. Ada doa-doanya sendiri. Arah potongnya ke Yerusalem. Kalau teman-teman muslim kan ke Kaabah kan? Iya. Ke Mekah. Kalau kami ke Yerusalem. Wow. Memang ada tata caranya. Oke. Sayangnya dari seratus itu enggak ada yang menjadi bucur. Cuma satu ayam lagi. Berarti kalau kita mau kasher beneran. Kasher ya bener ya? Ngomongnya kasher. Cuman apa? Ayam yang tersedia. Nah gimana lo bisa menjalankan keyahudian lo di tengah-tengah? Ya paling ayam. Mie gacauan boleh dong. Mie gacauan. Boleh-boleh. Kalau enggak ada yang lihat. Enggak ada sapinya kan? Oh ya. Saya kurang tahu juga sih. Tapi karena begitu sulit. Nah ada kompensasi enggak? Saya tahu gue. Gue dari teman-teman gue yang agamanya Islam. Katanya kalau memang tempatnya tidak memungkinkan dia untuk makan-makanan halal. Ada kompensasi tertentu yang diberikan. Kayak misalnya deh. Lagi in the middle of nowhere di Eropa. Yang mana kita enggak bisa ngecek ini. Beacon or whatever. Kita terhalang barrier bahasa. Itu katanya enggak masalah. Kompensasi. Kalau konteksnya itu. Kompensasi yang itu kan untuk menyelamatkan nyawa ya biasanya. Betul. Nah itu di Yahudi pun ada. Namanya pikwah nefesh. Jadi orang Yahudi boleh makan babi. Kalau misalnya enggak ada makanan lain. Tapi kalau misalnya dalam kasus saya di Indonesia. Makanan sayur-sayuran tersedia. Ya makan aja sayur gitu. Lebih ke situ. Jangan ke kacamata. Betul. Berat ya. Berat ya. Udah masuknya susah. Menunya sedikit. Masih banyak yang mau masuk lagi. Masih banyak. Masih banyak. Apa sih charmnya? Apa charmnya tuh apa? Charmnya apa tuh? Gini kalau kekristenan kan. Keselamatan gratis bro. Ya itu kan jualannya kan itu kan. Jualannya. Kalau gue boleh bisa. Jualannya kan adalah kasih Yesus tidak. Apapun. Oh akan mengampuni apa. Kalau muslim mungkin kan adalah agama penyempurna. Dari kedua. Yang lain gitu. Jadi kalau. Apa ya. Kebanyakan alasan-alasan. Sebenarnya ketawa sendiri sih. Kalau misalnya. Baca-baca alasan orang mau convert. Karena Yahudi bangsa pilihan. Kayak gitu alasannya. Oh iya? Gue mau nanya. Boleh gak gue nanya? Menurut lo sendiri nih. Yang punya darah Yahudi dan practitioner agama Yodi. Lo merasa orang Israel adalah bangsa pilihan gak? Bangsa pilihan ini kan sebenarnya. Ada kesalahpahaman. Bangsa pilihan itu maksudnya. Bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjalankan Taurat. Bukan bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi yang lebih. Lebih tinggi. Jadi ketika kamu orang Yahudi beragama Yahudi. Tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. It means nothing. Ya enggak. Oke. Bukan. Kan enggak mungkin jadi bangsa pilihan. Gue gak tau dari mana narasinya muncul. Tapi memang. Paling tidak karena gue dibesarkan di kekristenan dulu ya. Seolah-olah memang Yahudi ini adalah bangsa yang dipisahkan gitu. Karena waktu itu ada perjanjian khusus. Dari Tuhan kepada Abraham. Bahwa melalui keturunannya lah nanti akan ada bangsa yang besar. Akan ada keselamatan dan yang lain-lain gitu. Sehingga mungkin gue gak tau ya. Mungkin disitu akhirnya ada asumsi yang mengatakan bahwa Israel is a special nation. Tapi kan setelah perjanjian itu ada perjanjian yang baru. Perjanjian dengan Musa. Perjanjian dengan Musa. Nah ketika perjanjian dengan Musa itu tidak diindahkan ya apa poinnya jadinya. Jadi ya ketika disebut bangsa pilihan ya ketika kamu menjalankan. Nabi terbesarnya di Yahudi sih apa? Musa. Oh Musa ya. Baca Alkitab gak? Baca. Ya terakhir. Kalau ditanya terakhir baca Alkitab kapan lupa saja. Cuma memang setiap. Jadi di Yahudi itu setiap minggu itu ada porsi bacaan. Jadi mau gak mau yang harus baca setiap hari. Berarti Ezra kalau gue liat Alkitabnya nanti yang setengah awalnya itu banyak catatan. Yang setengah terakhir itu agak mening gitu ya. Kalau dia baca Alkitab kita. Kalau dia bukan kayaknya baca Alkitab Kristen kan ada perjanjian lama. Perjanjian lamanya banyak tulis ya. Perjanjian barunya hoax hoax hoax. Dilipet. Karena dia setengah perjanjian lama doang. Kalau dipotong gak sopan. Kalau dipotong dia juga problemat. Misalnya yang di hotel-hotel yang warna biru itu kan perjanjian baru doang. Keluaran-keluaran Gideon itu. Lu buka hoax. Perjanjian baru sama Masmur doang. Punya soal-soal di rumah. Oh iya iya. Berarti Masmur gitu-gitu. Amsal gitu loh. Tapi yang menjadi utama itu yang lima buku pertama. Oh iya. Kejadian keluaran. Imamat. Imamat. Oh lagi imamat ya. Bilangan sama ulangan ya. Ya karena memang itu cerita tentang Musa ini gue. Iya. Torah-torah. Nah berarti yang gue penasaran tadi kan. Kan menjalankan nih tata ibadah. Kalau di dalam buku itu kan ayat yang salah satunya kan yang tentang kita balik ke sesuatu yang sangat menginspirasi gue. Jambang yang indah itu. Itu kan ada tuh di imamat berapa. Nah buat Ezra sendiri sebagai praktisi yang itu tidak dijalankan atau bagaimana penafsirannya? Itu kan dikatakan seorang Yahudi tidak boleh memotong tepi rambut. Tepi rambut itu maksudnya ini. Jadi di Yahudi juga berpegang pada namanya Talmud. Ada Mishnah, ada Gemara. Nah di Talmud ini dijelaskan. Apa sih yang dimaksud tidak boleh memotong tepi rambut? Itu menggunakan pisau. Jadi orang Yahudi itu boleh mencukur rambut. Di rambut, jenggot itu boleh. Boleh dipotong. Tapi yang gak boleh dikerik pakai pisau itu yang gak boleh sebenarnya. Oke jadi penafsirannya seperti itu. Itu di Mishnah. Nah cuma kenapa orang-orang Yahudi ini banyak yang akhirnya dipanjangin? Itu karena pengaruh kabalah. Kabalah itu ajaran mistik Yahudi. Mereka menganggap semakin panjang jambang, semakin panjang jenggot itu ada keuntungan spiritual. Nah pertanyaan yang lebih penting lagi. Turun-turun dikit dari ayat itu kan ada ayat tentang Tato tuh. Yang sering sekali kita digujat tuh bang. Imamat berapa? Lu kan yang paling baca tuh. Imamat berapa? Tapi setau gue memang di Alkitab terutama di perjanjian lama, di Taurat terutama, dilarang menoreh tubuhmu. Sebelum lo jawab, waktu itu kalau gue coba memahami, karena waktu itu menoreh-noreh itu bagian dari ritual bangsa-bangsa kafir di sekitar orang Israel. Nangkep juga gitu. Pada saat itu kan kalau sekarang tidak dong. Tapi kalau kita lihat penjelasan yang paling original. Coba gini. Kita harus lihat dulu konteksnya. Taurat itu untuk siapa? Oke. Untuk Bani Israel. Makanya kalau kita lihat di dalam Taurat itu, Tuhan kan selalu bilang, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Bani Israel. Sehingga di luar itu tidak terikat dengan hukum itu. Jadi mau ditato, mau makan babi, sebenarnya tidak akan dihakimi oleh hukum itu. Jadi kalau mau tattoo ya enggak masalah. Gue mau nanya, pada saat lu secara by blood lahir as a Jewish atau bangsa Yahudi, lu terikat secara otomatis enggak sama hukum Taurat? Atau harus ada, lu harus memahami dulu atau gimana? Lu ngerti kan maksud pertanyaan gue kan? Ya, harus memahami dulu. Makanya seharusnya gimana? Jadi, apakah lu akan terikat sama hukum Taurat itu otomatis langsung secara by blood? Terlepas dari kepercayaan lu? Atau, kayak lu ini kan baru terikat setelah convert gitu? Terikat setelah convert sih. Karena, ketika orang lahir dari keturunan Yahudi misalnya, itu dia hanya memiliki status dia Yahudi dan tidak perlu convert lagi untuk menjalankan agama Yahudi. Paham enggak? Oh, iya, 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 iya. Jadi apakah dia akan mempraktekan Taurat apa? Enggak, ya itu urusan. Pribadinya dia? Urusan pribadi. Tapi, garis keturunan itu hanya menandakan bahwa kamu enggak perlu convert lagi. Berarti sebenarnya dalam kasus lu, lu enggak convert dong sebenarnya. Tapi gue harus, tapi harus gini juga, Yahudi itu kan dari garis ibu. Oh, dari garis ibu. Jadi kalau ibunya Yahudi, ya otomatis Yahudi. Tapi kalau bapaknya yang Yahudi, ibunya bukan Yahudi, itu harus convert. Cuma convertnya beda dengan yang enggak ada keturunan sama sekali. Oh, wow. Istilahnya, istilahnya syara Israel. Bibit Israel. Jadi ada bibitnya di situ. Nah, itu harus dikuatkan lagi lah kalau bahasa orang-orang yang roh gitu, ini spiritual harus dikuatin lagi. Kenapa? Tapi lu sendiri, lu sendiri kan keturunan orang Israel. Orang Yahudi. Dari garis ibu. Dari garis bapak. Eh, garis bapak, iya. Makanya dia harus convert. Kalau dari garis ibu kan lu enggak perlu. Lu berarti punya special invitation, kita yang sedikit agak berat nih. Lu punya special invitation untuk pindah ke Yerusalem sana dong. Lu bisa jadi citizen sana dong sebenarnya. Bisa, bisa. Itu kan emang ada. Lebih gampang dong. Undang-undang Israel kan ada. Orang yang punya keturunan, orang yang beragama Yahudi itu bisa. Cuma kan tetep biaya hidupnya sendiri. Enggak gitu tetep. Pindah ke sana dengan biaya di Indonesia. Iya bener juga. Kalau itu jadi make sense. Karena kan di Indonesia kan Anda susah mencari yang kasir-kasir kan. Sendiriannya kan kalau di sana kan lu bisa berkomunal dengan orang yang sepemahaman dengan lu gitu. Itu kan akan pernah tertarik gak untuk pindah ke sana? Terlepas dari biaya hidup sendiri lah gitu. One day? Enggak sih. Enggak? Belum, belum ya. Mungkin belum. Belum pernah diserang. Nunggu doang nih. Belum ada urgensi sih ke sana. Iya, iya, iya. Karena kan keluarga di sini juga kan semua. Soalnya kalau orang Yahudi udah pindah ke Israel itu gak boleh balik lagi. Ah masa? Serius. Hukum Yahudinya seperti itu. Ketika kamu sudah menempat di tanah Israel kamu gak boleh keluar lagi. Jadi harus menetap di situ. Keluar pun harus balik lagi. Jadi seperti jadi kayak jalan-jalan. Oh oke, oke, oke. Paham gue. Makanya pilihan untuk aliyah ya. Istilah aliyah ya kembali ke Israel. Itu sebenarnya pilihan yang sangat berat buat orang Yahudi sendiri. Makanya banyak orang Yahudi lebih memilih tinggal di Amerika kan. Sekarang buka usaha ini itu. Karena ketika kamu pindah ke Israel ya susah untuk secara hukum Yahudi susah untuk tinggal di luar lagi. Kamu akan dianggap tidak takat agama. Apalagi orang-orang yang religius ya. Oke, oke. Lo ada yang mau lo tanya? Gue selalu mau nanya nih. Ini kita yang sedikit agak berat lagi ya. Jadi kan kita level-levelnya naik-naik aja. Jadi kan tadi kan santan. Nah sekarang ini agak berat nih. Berbicara tentang Yerusalem dan tanah perjanjian atau tanah suci buat tiga agama besar di dunia. Kristen, Islam, Yahudi. Yerusalem itu kan kayak Holy City gitu kan. Gimana pandangan lo melihat apa yang terjadi di Yerusalem saat ini? Atau di Israel saat ini? Stance lo tuh seperti apa? Nyaman gak lo untuk jawab ini? Bukan masalah gak nyaman sih. Enggak ngikutin Pak. Udah capek-capek. Katanya udah capek-capek lo. Rangkai kata-kata sebagus itu. Lebih apa ya? Kita lihat apa yang terjadi di Yerusalem apa Israel secara keseluruhan? Israel secara keseluruhan gitu. Gimana ya? Kalau yang saya lihat sih. Enggak ya? Enggak. Enggak terlalu. Masih seratus orang ya. Kalau kita kan udah gak memiliki tanah itu. Tapi ikutan konflik gitu. Sosok-sosokan ini kan? Sosokan konflik. Ini yang punya green card kesan aja gak ngikutin loh. Kita yang gak punya green card kesan aja. Sosok ngurusin itu harusnya punya ini. Dia bisa pindah kapan aja loh. Kagak ngikutin. Kagak ngikutin. Iya. Timnas gak datang kesini aja baper. Ini betul. Terus yang kena komunitas kami lagi. Oh iya sempat Israel. Menarik-menarik. Jolah. Karena kan sempat ada rencana bahwa timnas Israel itu akan dimainnya akan di ini kan? Selawesi kan? Iya, iya, iya. Itu kita yang nampung tuh. Untuk masalah ibadah dan segala macam. Tetap juga kan akhirnya karena imbas-imbasnya sedikit gitu. Ini seratus orang nih sering ada kayak meeting bulan. Kalau hari raya sih. Hari raya. Iya, 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 iya. Menarik, menarik, menarik. Wow. Dan berarti lo sendiri juga gak terlalu mengikuti apa yang terjadi di Timur Tengah sana. Bahkan sampai saat ini paling tidak lo tidak terbersih untuk pindah ke sana ya? Iya, enggak. Kenapa gak ikutin konflik Timur Tengah? Karena konflik Timur Tengah tuh pusing. Bener-bener harus bener-bener cabangnya tuh banyak banget. Masalah perang ini, perang itu. Itu kan satu kesatuan perang. Di Timur Tengah itu. Tapi cok yang menarik, cok. Waktu gue berapa kali ke sana, orang Yahudi di sana juga berpandangan sama gitu. Mereka gak terlalu pusing dengan hingar-bingar politik di sana. Mereka cuma tau, ah ini part dari masalah kecil politik. Yaudah, habis itu cari uang lagi, beribadah lagi. Itu menariknya di sana. Mereka gak terlalu ngambil itu menjadi porsi yang besar banget sehingga harus dipusingkan. Dan perspektif mereka lebih politik gak sih dibanding religius? Politik, pasti politik. Kita kan religius banget itu masalah religius. Terutama kebanyakan orang di sini kan agak susah membedakan. Karena Israel sendiri, Ben Gurion itu salah satu pendiri negara Israel. Dia bilang bahwa negara Israel itu dibangun sebagai negara sekuler. Bukan negara agama. Dia bilang, saya akan mendirikan negara Eropa di Timur Tengah. Maksudnya Eropa ini negara-negara sekuler. Jadi dia akan menjadi satu-satu negara sekuler di tengah-tengah negara Muslim pada saat itu. Dan memang dari berita-berita yang gue search ya di internet, memang Israel sendiri sangat maju sih. Di daerahnya sendiri dia sangat maju. Dia jadi powerhouse ekonomi, powerhouse ekonomi gitu. Bahkan orang-orang bilioner-bilioner di Amerika Serikat pun kebanyakan juga orang Yahudi. Jadi di akhir ini, ini kan sebenarnya interview untuk Coki mau coba ngeliat nih. ini bisa masuk ke dalam komunitas kaum elit pengendali Amerika. Tadinya saya pengen. Tapi pas susah makan babi nggak jadi. Tapi masih bisa minum. Nah. Bisa minum ya? Lu ikut yang serba dia aja. Karena dulu masih boleh minum-minum ya? Babi diminim aja. Nasional, minum-minum. Menarik juga. Lu tinggal. Masih boleh minum. Masih boleh minum, menarik juga. Maka ada ngetoraya itu namanya Purim. kebiasaan orang-orang Yahudi dari Oropa itu mereka minum sampai nggak bisa bangun. Oh ya? Dimana lagi ada agama yang menganjurkan. Mohon maaf. Kalau itu kan itu biasa setahun berapa kali? Setahun sekali sih. Kalau kita setiap minggu berarti di kalau lu di agama itu lu dapet relisi. Liver, bro. Liver, bro. Jadi orang suci. Oke, ini kita masih ngobrol yang santai-santai. Tapi mungkin nanti selanjutnya kita bakal ngobrol yang lebih deep ya. Mungkin kalian aja yang akan ngobrol mengenai the difference between Judaism and Christianity. Kayaknya ini kalian lebih gitu. Menarik, menarik. Ini pembicaraan yang ini. Jadi keputusan akhir masih dipertimbangkan. Lebih menekat lebih menjauh. Ya. Berteman dulu lah. Berteman dulu. Susah banget. Mau convert di blok. Lu ditolak dulu. Lu bilang iya ditolak. Baru nanti kita lihat dari sana bajunya gimana. Tapi seru banget, seru banget. Thank you so much. Oke, kita bakal lanjut lagi. Stay tuned. Kalau kalian jangan lupa taruh saat ini. karena ini kan bakal nyambung lagi nih sampai ke minggu depan. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian pengen nanya, pengen ada pendapat, setuju gak? Setuju. Tulis aja di kolom komen karena kita selalu manteng kita liatin. And bagiin ke teman-teman yang kalian tahu butuh mendengar. Dan buat teman-teman, nanti kita akan taruh Instagramnya Ezra disini. DM aja. Saya mau convert biar anda di blok. Mau di cek. Coba DM. Kita taruh Instagramnya disini. Kita ketawain. Saya emang gak komen Free Palestine ya. Off the table. Kita tiga kali tolak-tolak-tolak diterima disana. Baik, sampai jumpa minggu depan. Bye guys.